Hai nang tempat lokasi ya tempat pengangkutan kayu terbesi kudih banget kayu ini jen kudih banget Halo selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kawan-kawan semuanya kali ini aku belajar di lokasi ini pokoknya ini banget kayunya sangat besar kan luar biasa banget ini kayak nyaman tolong dibantu ya lor mudah-mudahan kalian semuanya senang dalam menonton tangan di video ini tolong dibantu like comment subscribe-nya kau ucapkan makasih banyak untuk kalian semuanya dan mungkin hari ini kalian semuanya dalam melakukan aktivitas kalian semuanya mungkin mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kemudahan dan selalu dalam keadaan dan sehat walafiat selalu dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa saya Amin sekarang kita review ya ini ya kaya-kaya ini luar biasa banget ini besar sekali kayu-kaya ini posisi saya berada di wilayah daerah belahnya nongkoizo ini ya di sebelah utaranya nongkoizo terbangannya kayu ini ya juga dari sini dari arah sebelah tanongkoizo ini mari kita tonton mari kita liput dalam tayangan ini ya makasih banyak ini aku hanya menangguni tempat lokasi pengangkutan ini pengangkutan ini tebangan kayu termbesi raksasa ini kayu ini kode banget ini kawan-kawan tapi sayangnya seharga diangkut di sini ini pangkutan ini jadi pangkutan ini dikumpul di apa ini diangkut حiriantل sistemi kawai Terek Udwin엽nya tersendeng nyamangan depan belakang terus Khe abgele langcenetal ini tudirek Udwin uneasy tempat lokasi ini enak banget ini pinggir jalan ya kayu-kayu ini dikirim harap 3W kiriman yang mebel lagi harap 3W bangsa ini mejo ini mejo singkantel-kantel ini masa ini kan memang laku banget gitu mejo-mejo singkantel ini pakai waksimodo seneng mejo-mejo singkantel nah ini kayunya mulai diangkat mau diangkat ke atas ya jadi kayu ini diangkat pakai kren diangkat ke atas terus kendaraan naik truk mundur dipas menanggungi pakai truk dimasuknya di dalam truk ya memakai alatnya ini tenaga ini enak ini enggak begitu kosong dengan kendaraan jadi ini mau kayu diangkat pakai kren tersebut mundur ngepas tinggal posisi kayu ini prosesnya sudah mulai diangkat tersebutnya jalan ke belakang ngulur ini pas nonton tumpangannya kayu senang juru ngebak truk ya dan sendeng arah sana sendeng semua ini pakai sendengan pakai apa ini seling sama pandaan sama tambang ini cara cara menaikan kayu ya cara muka bunga ngekayu pakai kren muka alat kren kren ini di sendeng ke guri dan di sendeng ke arah sana dan di sendeng ke arah sana dan di sendeng ke arah sini hai 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 kiranya terlalu telah teranggila sampai seling-selingnya melupuk dokter ini seling-seling sisa retural sedikit kolongan kode witk sebelah ini untuk ngerol kayu hai 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 diantara Bali Jeporo ini kirimannya mau dikirim kembali kalau enggak ke Jepara ini nanti kayunya nunggu siang-nunggu siang hari buat bahan-bahan atau bahan mebel di perusahaan kayu ngerol ini si gudi ini kok ngerol 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 alat mesin penggera E gawi diesel jadi diesel kaki ngerol selingnya ya mindah posisi seling selingnya dipindah dalam tengah terus terkeh mundur hai 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 dua kali angkutan ini hai 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 oke caranya dipindah dalam tengah selingi ditarik semoga terkeh mundur nah terus lupu nanggone baktrak Oh klik leh naik nanggone kendaraan modeli dikrennya dikren oleh tengah kayu ini diangkat munggah terus terkeh moro mundur baru kayu ini di naik nanggone dure kendaraan nanggone truk ya jadi lebih menak gimana nggak terlalu berat-berat tenaganya dikerjaan abad ya jadi abad selamat menikmati 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 selamat menikmati